hai oke hari ini kita mau explore tentang satu ikon baru lagi dari kota masohi ya jadi ini kalau menurut saya gitu itu merupakan salah satu ikon baru lagi dari kota masohi sebuah jembatan penghubung di sini mereka bilang jembatan pulau tiga atau kenapa dikesanam begitu itu mungkin sebutan masyarakat ke depan nanti nama jembatannya apa tapi nanti itu kita tunggu ke depan tapi sementara seperti itu nah kita mau ke sana kita mau coba lihat seperti apa penampakan dari jembatan pulau tiga itu kita mau parkir di sini ke depan sedikit nih dekat dengan apa namanya eh atap apa warna-warni tapi aku pakai atap pelangkut kita parkirnya sebegini jadi nek-dekat menuju ke sana itu juga jembatannya belum jadi tapi kita harus demi kedepan pariwisata Maluku Tengah kita harus tunjukin itu harus tunjukkan karena itu ke depan menjadi ikon ya Icon baru dari kota masohi Oke kita turun dulu Oke Ini dia masih ada di Bawasan Inamarina Ini Ini lihat di situ ada Atapelangi di situ Di belah sana Ini juga sebenarnya masih di Dikalangi oleh eskabator Ini kawasan Inamarina Ini sebelah itu ada Inamarina Ini sebenarnya pengeringan Itu depan itu penampakan jembatannya Iya kenderaan udah boleh masuk Kenderaan sepanjang Kenderaan masuk Sebenarnya belum jadi Kita bisa lihat ini masih dihalangi Oleh eskabator Ini kali Ini jembatannya Tuh jembatannya tuh Ini belum jadi teman-teman Tapi biasa orang-orang itu belum jadi Sudah mulai naik-naik di dalam Padahal masih di Disana itu masih ditutup Ini kebetulan hari ini air laut kering Jadi kita bisa melihat penampakannya Lebih jelas Itu juga belum dicat Nah ini Inamarina Ini sepertinya Inamarina Jadi ini nanti ke depan akan menjadi salah satu ikon dari kota Masuhi Jadi kalau merusak ini ikon baru dari kota Masuhi ke depan Kalau kemarin orang banyak memfoto tulang ikan di atas Ini juga mangrove ini kayaknya masih tumbuhin mangrove ini Mulai tumbuhin mangrove Coba ini Nah ini belum jadi Tapi orang sudah pada berfoto di dalam berpose Ini mangrove itu Bagus itu Nah ini pulau ini Sebenarnya ini pulau Ada tiga pulau Karena tiga satu disana Satu disini Di tengah dan di ujung Nah ini jembatannya Bisa lihat penampakan jembatannya teman-teman Jembatan Gantung Jembatan Gantung ini Nah ini dia Jadi salah satu ikon dari Menjadi salah satu ikon dari kota Masuhi nanti ke depan Jembatan ini Orang-orang masih menyebutnya ada yang jembatan Pelu Tiga Jembatan Pelu Tiga ini Ini dia Wow Ini lihat Ini jembatan seperti ini Sebenarnya ini belum boleh dipakai ini Tapi orang-orang sudah pada lewat-lewat Sudah foto disini Jembatan Gantungnya Nah Dan sudah menjadi kebiasaan kita Orang dimasuk itu kalau ada barang baru Itu duluan di espol duluan Ini kayaknya belum kencang juga ini Belum kencang Tapi sudah menjadi Icon baru dari kota Masuhi Nah ini ke depan nanti Tiga pulau ini akan terhubung Ini pulau di tengah Ini atau belum di kancing ini Belum terkancing Keren sekali ya Kedepan ini Selalu saya bilang ini Semoga nanti dijaga ya Karena saya lihat di Masuhi itu Hai orang Masuhi Tangannya kurang bagus Tidak bisa menjaga barang-barang bagus Di jalan raya itu banyak sekali Iya namanya jembatan Gantung Itu memang akan goyang begitu ke depan Iya bukan JMP beda JMP beda lah Itu jembatan Gantung Memang Misalnya jembatan Gantung ini goyang Kayak dulu di bawah-bawah Pertama jembatan Gantungnya begini Bawah-bawah Ini goyang kiri kanan Makanya di lain belum bisa masukin sebenarnya Bisa jatuh nih dia Seperti itulah Kira-kira Masih goyang Namanya juga jembatan Gantung Jembatannya goyang-goyang Nah Ini ikon ke depan menjadi ikon baru dari kota Masuhi Nah yang tadi saya mau bilang Kita orang Masuhi itu tangannya kurang bagus Tangannya kakinya kurang bagus Suka merusak Ya lampu-lampu di jalan-jalan itu begitu banyak Cantik-cantik bagus-bagus Tapi dirusak teman-teman Nah ini Jadi semoga ini ke depan dijaga Dilestarikan ya Jangan dicoret-coret Dan sebagainya Ini jembatannya Cantik sekali kalau ini dijaga Itu jembatan feri disana Itu jembatan feri Dan di sebelah sini itu pelabuhan Laguan Namarina Kita lihat Ibu itu jalannya santai Namanya jembatan Gantung goyang lah Ya namanya juga jembatan Gantung Pasti goyang Nah dari samping seperti ini Ini juga kancingannya belum kencang kan Ini juga ada tali Yang tadi saya bilang Semoga dijaga Tangang-tangangnya orang masih kurang bagus Soalnya Banyak barang-barang dibuat Terpemirintah bagus-bagus Seperti bola Apa Lampu-lampu Tapi tidak pernah di Tidak pernah dijaga Dirusaknya Ini pelabuhan inak marina Ini kelapanya sudah Oh tapi banyak yang tidak jadi ya Kelapanya Banyak ngati Nih Oh dari sini keren Nah kamu disitu Mantap Itu pulau Yang kedua Itu satu lagi pulau kecil disana Jadi ada beberapa pulau Ini lagi Remeh-remennya di kota Maso ya Menjadi ikon baru Untuk kota Maso Keren Ini bagus sekali ya Cuma Semoga dijaga ke depan Jangan dirusak Jangan dicore-core Jangan dipotong-potong Jangan di Yang paling parah itu orang core-core Terus nama-nama disana sini Itu jelek sekali Hai teman-teman dari kota Maso Yang lagi nonton video ini Ke depan Jangan dirusak Ya Pandangannya ini Ini kita kemarin Itu dari sana Sama mobil dari sana Nah itu gunung itu Terus Ke gemba Terus-terus sampai gunung yang paling tinggi sana Gunung yang tinggi itu pohon batu Itu kalau dengan mata telannya Kelihatan sekali ya Bukan yang ini ya Yang satunya yang lebih jauh lagi Itu yang dekat Tanjung Latu Itu situ kita istirahat kemarin sana Pas diturunan itu Di gunung tinggi itu Yang kita istirahat di video saya sebelumnya itu ya Buat istirahat itu Di sana Jauh sekali Dan sebelahnya sudah Tanjung Latu Itu yang paling ujung Tanjung Latu Baru bersubah belok ke sana Oke Sedangkan di paling depan ini ada tower Ini ada tower Ini kalau di mata terenjang Kelihatan tower Itu Liang Liang Awaya Oke Lihat Oke lagi itu Ikonnya Ikon dari kota Maso Ikon yang baru ya Harapannya Seperti tadi Jangan dirusak Ayo dijaga Halo bang Lagi ngonten pagi-pagi ya pak Ya kabar pak Bapak Tolong dijaga pak ya Ini jembatan pak Siap-siap pak Para Masoi biasanya merusak Ini nomor satu pak Kerjanya merusak Iya Biasa dan jual juga Kalau ada labu di sini Kadang berlaku di sana juga Tergantung Oke Itu tadi Ikon baru dari kota Maso Semoga harapannya dijaga Dipelihara Jangan-jangan dirusak Ya Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Selalu memberikan informasi Untuk Pengembangan pariwisata Maluku Tengah ke depan Wassalam Amatul